BAB 1411 Penampilan Awal di Kekaisaran, Kota Black Dragon, Arena Bawah Tanah Saat ini, jalan di luar arena penuh dengan pemain. Namun, para pemain yang benar-benar bisa memasuki fasilitas berjumlah sangat sedikit. Para pemain yang ingin memasuki arena bawah tanah membutuhkan undangan dari Secret Pavilion atau telah lulus kualifikasi untuk kompetisi resmi. Semua orang hanya bisa berdiri di luar arena. Tentu saja, untuk memenuhi minat masyarakat umum, pavilion rahasia juga akan menyiarkan kompetisi di layar besar di luar arena bawah tanah. Yang memungkinkan orang-orang di jalanan untuk menonton pertandingan. Ini adalah hak istimewa yang tersedia hanya untuk pemain yang telah menyewa seluruh arena bawah tanah. Namun, biayanya sekitar 15 ribu emas untuk menyewa arena bawah tanah dari ibu kota kekaisaran sepanjang hari. Kemungkinan besar, hanya pavilion rahasia yang mampu melakukan hal seperti itu. Negara adidaya lainnya akan menolak menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk menjadi tuan rumah kompetisi. Selain bermain di layar di luar underground arena, streaming langsung kompetisi juga akan diunggah ke forum resmi, memungkinkan semua pemain di kekaisaran Naga Hitam untuk menontonnya juga. Oleh karena itu, seorang pemain yang mencapai rekor pertempuran yang baik di kompetisi pasti bisa menjadi terkenal di seluruh kekaisaran. Sementara itu, anggota guild yang menerima undangan dari Secret Pavilion saat ini memasuki arena bawah tanah satu demi satu. Cepat, lihat, para pemain dalam kelompok itu tampaknya berasal dari dinasti terkalahkan guild tingkat pertama. Level mereka sangat tinggi, mereka semua benar-benar di atas level 45. Petik 2 Melihat, orang-orang itu tampaknya adalah anggota kuil fantasi, peralatan yang mereka gunakan sangat bagus, masing-masing dari mereka sebenarnya diarahkan dengan satu atau dua potong peralatan epik. Petik 2 Para pengamat tercengang oleh 5 guild kelas 1 yang memasuki arena bawah tanah. Senjata dan peralatan yang dikenakan oleh pemain ahli yang biasa mereka lihat sudah sangat menakjubkan. Namun, sekarang mereka melihat perwakilan dari 5 persekutuan kelas 1 yang level dan itemnya melampaui para pemain ahli dengan pesat. Sementara itu, masing-masing dari 5 guild kelas 1 yang menghadiri kompetisi kali ini telah mengirim antara 8 dan 12 perwakilan. Bahkan peralatan paling inferior yang digunakan oleh perwakilan ini adalah level 40 Dark Gold Equipment. Sedangkan untuk Epic Weapons and Equipment, meskipun tidak semua orang dilengkapi dengan satu, masing-masing guild kelas 1 membual setidaknya 7 atau 8. Apalagi para pemain biasa di jalanan, bahkan para gubernur kelas 2 yang menghadiri kompetisi terkejut dengan fondasi kuat yang ditampilkan oleh para gubernur kelas 1 ini. Salju, apakah pemimpin kelompok belum datang? Tanya Zhao Yueru saat dia berjalan keluar dari arena bawah tanah. Saat ini, dia mengenakan satu set jubah merah tua yang mempesona dan memegang tongkat kristal berwarna biru di tangannya. Sementara itu, saat Zhao Yueru muncul, dia segera menarik perhatian banyak pemain di jalan. Namun, sementara sebagian alasan mengapa begitu banyak pemain mencuri perhatiannya adalah kontras antara tubuh iblis dan wajah malaikat, alasan yang lebih besar adalah ketenaran pribadinya. Baru-baru ini, Zhao Yueru telah memusnahkan tim ahli Korpse Sol sendirian. Sementara itu, Korpse Sol adalah Dark Guild yang terkenal di Kekaisaran Naga Hitam. Para ahli tingkat atas dari Dark Guild adalah eksistensi yang membuat berbagai sakit kepala guild besar. Banyak persekutuan kelas 2, dan bahkan persekutuan kelas 1, harus memperlakukan persekutuan gelap dengan hati-hati. Namun, karena salah satu pakar Korpse Sol memprovokasi Zhao Yueru, yang terakhir telah memusnahkan seluruh tim beranggotakan 20 orang itu, kata pakar itu. Marah dengan situasi ini, Korpse Sol telah mengirim beberapa ahli tingkat atas untuk membunuh Zhao Yueru. Namun, tidak hanya para ahli tingkat atas gagal untuk menyelesaikan misi mereka, tetapi beberapa dari mereka bahkan jatuh di tangannya. Setelah berita tentang hal ini menyebar, julukan Flamiewicz dari Zhao Yueru menjadi terkenal di seluruh Kekaisaran Naga Hitam. Dia akan segera datang, kata Snow lembut ketika dia melihat waktu. Sambil nyengir, dia berkata, mengapa kamu terburu-buru? Mungkinkah kamu tidak sabar untuk menunjukkan kepada Ye Feng hasil pelatihan terbaru kamu? Petik 2 Inti Eselon atas persekutuan tahu bahwa Ye Feng dan Black Flame adalah orang yang sama. Kembali ketika Snow lembut tahu, dia tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Feng bisa menciptakan persekutuan yang sangat kuat, yang mampu menyaingi persekutuan tingkat pertama yang veteran, sendirian. Hei hei, tentu saja, aku ingin melihat reaksi seperti apa yang akan dia lakukan ketika dia tahu bahwa aku telah mencapai alam penyempurnaan? Zhao Yueru terkikik. Sejak bergabung dengan Zero Wing, dia menyadari bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah menjadi salah satu pakar tingkat atas Ouroboros. Namun, setelah memasuki Zero Wing, dia gagal peringkat bahkan dalam 10 besar persekutuan. Namun, sekarang dia telah menjadi ahli Realm Refinement, dia yakin bisa masuk 10 besar Zero Wing dan langsung mencapai tingkat ahli puncak seperti Fire Dance, Valet Cloud, dan Aqua Rose. Sementara Gentel Snow dan Zhao Yueru sedang mengobrol, tim pemain lain berjalan keluar dari pintu masuk arena bawah tanah. Semua pemain ini memakai lambang api merah, simbol Crimson Castle Guild, salah satu guild yang sering berselisih dengan brand-brand Zero Wing, yang dikelola oleh Gentel Snow. Meskipun Crimson Castle hanya guild kelas 2, Nine Dragons Emperor diambiam mendukungnya. Crimson Castle juga bersekutu dengan beberapa guild kelas 2 lainnya, karenanya, kekuatan persekutuan tidak sedikit lebih rendah dari persekutuan kelas 1. Pemimpin guild Snow, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan tertarik pada kompetisi peringkat juga. Sepertinya kompetisi kali ini akan menarik, Crimson Fox, ketua guild of Crimson Castle, berkata, tersenyum ketika dia berjalan ke Gentel Snow. Bukankah kamu di sini juga, pemimpin guild Crimson? Kata Snow Lembut. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut ketika dia melihat Crimson Fox dan rombongannya. Saat ini, Crimson Fox sudah mencapai level 45, dan sebagian besar peralatannya adalah peringkat Dark Gold. Adapun senjata yang dia bawa dan top yang dia kenakan, Snow Lembut tidak bisa menentukan kualitas mereka karena efek cahaya mereka telah disembunyikan. Namun, dia bisa mengatakan bahwa mereka adalah Epic Rank atau Epic Growth Weapons and Equipment. Sementara itu, mirip dengan Crimson Fox, anggota lain dari Crimson Castle semuanya adalah level 45. Senjata dan peralatan yang mereka miliki hampir menyaingi Crimson Fox. Selain para pemain ini, Gentel Snow juga melihat dua pemain berjubah di antara tim Crimson Castle. Meskipun dia tidak bisa melihat level dan peralatan para pemain ini, tekanan yang dia dapatkan dari mereka jauh lebih besar daripada tekanan yang diberikan Crimson Fox. Pemimpin persekutuan Snow, tak satupun dari persekutuan kita mampu mencapai kemenangan yang jelas dalam perang kita sebelumnya dengan satu sama lain. Apakah kamu tertarik untuk menyelesaikan perselisihan kami melalui kompetisi peringkat kali ini? Crimson Fox berkata, senyum licik di wajahnya. Bagaimana kamu ingin bersaing? Tanya Gentel Snow. Kami akan bersaing menggunakan peringkat persekutuan kami dalam kompetisi kali ini. Siapapun yang berada di tempat yang lebih tinggi akan menjadi pemenang. Sementara itu, siapapun yang kalah akan menyerah pada kota kabut tersembunyi. Bagaimana dengan itu, Crimson Fox menyarankan. Ketika Crimson Fox dengan sengaja berbicara dengan suara yang sangat keras, semua orang di jalanan mendengar kata-katanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Crimson Castle berencana bersaing dengan Zero Wing? Seperti yang diharapkan dari persekutuan besar, mereka benar-benar menggunakan kota sebagai taruhan. Aku ingin tahu apakah Zero Wing akan berani menerima tantangan. Jika Zero Wing takut menerima tantangan sekecil itu, kualifikasi apa yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat? Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat Gentel Snow dan Crimson Fox. Sehubungan dengan situasi ini, Snow Lembut juga ragu-ragu untuk memutuskan. Kota kabut tersembunyi, kota gelap yang terletak di sekitar Lake Heart City, memiliki urat mitril. Menaklukkan kota kabut tersembunyi setara dengan mendapatkan vena mitril, yang akan sangat membantu dalam produksi senjata dan peralatan guild. Hanya saja, karena Zero Wing dan perang Crimson Castle yang tidak meyakinkan atas kota kegelapan ini, tidak satupun guild yang berhasil menangkapnya sejauh ini. Sementara Snow Lembut ragu-ragu, suara yang dalam bergema di seluruh jalan sebelum arena bawah tanah. Oke, Zero Wing setuju dengan kondisimu. Segera, setiap pemain di jalan mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Pada saat berikutnya, monster yang agung dengan cakarnya tertutup api dan kilat membuntuti kerumunan, memancarkan tekanan berat yang tak terlukiskan. Monster ini tak lain adalah demonik flametiger yang berevolusi. Dalam hal kekuatan, itu bahkan melampaui seorang dewa dari tingkat yang sama. Belum lagi pemain elit, bahkan pemain ahli harus berlari untuk hidup mereka jika mereka menghadapi tiger api iblis sebagai lawan. Sementara itu, saat melihat demonik flametiger, para pemain yang berdiri di jalurnya bergerak ke samping secara otomatis, mengenakan ekspresi tercengang. Gunung macam apa itu? Bagaimana itu memberikan tekanan kuat? Siapa orang itu? Bab 1412 semua pihak terkejut. Dan kamu, Crimson Fox tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung ketika dia melihat Si Feng mendekati lokasinya. Saat ini, Si Feng mengenakan jubah hitam, jadi Crimson Fox tidak bisa melihat penampilan dan levelnya sama sekali. Namun, berdasarkan ancaman mematikan yang dirasakan Crimson Fox dari Tiger Api Iblis, dia bisa mengatakan bahwa Si Feng jelas bukan ahli run of the mill kamu. Semua orang yang hadir dengan cara yang sama mengalihkan pandangan mereka ke Si Feng, ingin tahu untuk mengetahui identitas Si Feng. Pada saat berikutnya, Si Feng melepas jubah hitamnya, menampilkan penyamarannya sebagai api hitam. Saat ini, ia sepenuhnya mengenakan pakaian hitam, baju besi olahraga pola magis biru tua. Di pinggangnya tergantung dua pedang panjang yang indah, mana yang membungkus tubuhnya juga jauh lebih padat daripada mana. Sementara itu, mereka yang berada dalam jangkauan aura Si Feng merasa seolah-olah mereka berdiri di depan binatang humanoid sekarang. Dia api hitam? Maksudmu api hitam dengan julukan Sword King? Iya nih, aku benar-benar yakin akan hal itu. Aku pernah menonton video pertarungannya sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan dia benar-benar akan datang untuk menyaksikan kompetisi ini. Petik 2 Sampah Peralatan apa yang dia kenakan? Mana yang mengelilingi tubuhnya terasa sangat padat? Petik 2 Beberapa pemain yang akrab dengan api hitam segera mengenali identitas Si Feng. Keributan besar segera pecah di jalan ketika semua orang mulai mendiskusikan api hitam. Di Star Moon Kingdom, semua orang akrab dengan nama api hitam. Namun, selain dari pemain pedagang, sebagian besar pemain jarang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan dan kerajaan lain. Jika bukan karena daftar pakar domain dewa yang telah merekam nama api hitam, pemain biasa kemungkinan besar tidak akan tahu siapa itu api hitam. Pemimpin Persekutuan Pada saat ini, mata Gental Snow dipenuhi dengan kejutan ketika dia melihat Si Feng. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Si Feng membaik dengan cepat, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan secepat ini. Itu hanya waktu yang singkat sejak Perang Pengepungan terakhir di Stone Forest tahun berakhir. Namun, dibandingkan dengan tekanan yang dia rasakan dari Si Feng saat itu, tekanan yang dia berikan sekarang lebih unggul dengan lompatan dan ikatan. Sementara itu, eselon atas dari berbagai perserikatan besar yang hadir di jalan juga terkejut oleh tekanan dari Si Feng. Jadi ini pemimpin guild Zero Wing? Sepertinya rumor tentang dia benar adanya, dia benar-benar keberadaan yang mengerikan. Petik 2 Untungnya, kompetisi peringkat melarang karakter pemimpin guild dan wakil pemimpin guild berpartisipasi. Kalau tidak, Zero Wing pasti akan menjadi kuda hitam dari kompetisi ini. Petik 2 Eselon atas dari berbagai persekutuan besar dalam hati merayakan ketika mereka melihat Si Feng. Jika Secret Pavilion mengizinkan seseorang seperti Black Flame untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, Zero Wing tidak akan terhentikan. Di seluruh kekaisaran naga hitam, kemungkinan besar hanya pavilion naga phoenix yang memiliki ahli yang mampu bertarung melawan api hitam. Saat Si Feng mendekati anggota Crimson Castle pada Demonic Flame Tiger, aura yang dia pancarkan juga tumbuh semakin kuat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai stagnan. Sementara itu, mereka yang mengalami aura merasakan tekanan yang tak terlukiskan menekan mereka, ketidaknyamanan membanjiri tubuh mereka. Pedang Raja Api Hitam, awalnya, Crimson Fox juga mengungkapkan ekspresi kaget pada seleranya akan kehadiran Si Feng. Namun, dengan sangat cepat, dia menjadi tenang dan tersenyum, berkata, sejak ketua guild Black Flame telah mengatakan demikian. Yang mana dari salah satu dari dua guild kami yang berada di peringkat lebih rendah dalam kompetisi ini harus menyerah di kota fog tersembunyi. Tentu, Si Feng mengangguk. Dengan kata-kata ketua pemimpin Black Flame, aku bisa yakin sekarang. Aku masih memiliki hal-hal lain yang harus diselesaikan. Jadi aku tidak akan mengambil waktumu, pemimpin persekutuan Api Hitam. Petik 2 Setelah mendengar jawaban Si Feng, Crimson Fox mengungkapkan senyum senang. Dia segera berbalik dan berjalan kembali ke arena bawah tanah. Sementara itu, dua pemain berjubah dalam rombongan Crimson Fox tidak bisa membantu tetapi mengirim beberapa pandangan tambahan pada Si Feng sebelum masuk kembali ke arena. Bos, orang itu adalah Api Hitam. Dia mungkin sudah menyiapkan beberapa kartu truf untuk kompetisi. Apakah benar tidak apa-apa untuk melanjutkan rencana awal kita untuk bersaing dengan Zero Wing? Prajurit level 45 yang berdiri di samping Crimson Fox bertanya dengan cemas. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pavilion Naga Phoenix telah lama menyelidiki segala yang perlu diketahui tentang nol sayap. Sementara para ahli peringkat teratas dari Zero Wing memang menakutkan, tidak ada satupun dari para pakar tersebut di antara perwakilan Zero Wing yang dikirim untuk kompetisi kali ini. Perwakilan Zero Wing hanya terdiri dari para ahli yang awalnya milik Ouroboros. Tidak perlu takut pada mereka, Cibir Crimson. Bahkan jika Black Flame memang memiliki semacam rencana cadangan, apakah kamu pikir pihak kita juga tidak memilikinya? Bos, apa maksudmu? Prajurit perisai bertanya dengan bingung. Pavilion Naga Phoenix selalu menganggap Zero Wing merusak pemandangan. Apakah kamu pikir mereka diam-diam akan mengirim hanya dua ahli untuk membantu Crimson Castle? Crimson Fox berbisik. Yakinlah, Zero Wing tidak memiliki peluang menang melawan kami. Kemungkinan besar, bahkan masuk ke 10 besar akan menjadi masalah bagi mereka. Lagi pula, di antara peserta dalam kompetisi kali ini, banyak yang merupakan pendatang baru yang dibesarkan oleh negara adidaya. Petik 2 Setelah prajurit perisai memikirkan masalah ini, ia mendapati kata-kata ketua kelompoknya wajar. Untuk memastikan penaklukan Hidden Fox Town, Crimson Castle telah membuat banyak persiapan. Perisai prajurit lalu secara tidak sadar menoleh untuk melihat kedua pria berjubah agak jauh di belakangnya. Tubuhnya gemetar tanpa sadar ketika dia merasakan niat membunuh keduanya terpancar. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan kedua pemain ini sebelumnya. Bahkan ketika kedua pemain ini bertarung melawan 5 dari 10 ahli teratas Crimson Castle sendirian, mereka dengan mudah muncul sebagai pemenang. Bahkan tidak kehilangan sepersepuluh dari HP mereka. Selain itu, ini terjadi ketika kedua pemain menyimpan banyak kartu truf mereka tersembunyi. Jika kedua pemain itu habis-habisan, mereka bisa mengalahkan 10 ahli terkuat di Crimson Castle, bahkan jika yang terakhir bekerja sama. Pemimpin persekutuan, kamu seharusnya tidak menyetujui taruhan mereka dengan tergesa-gesa, kata Snow lembut tanpa daya saat dia memandangi si Feng. Jelas sekali bahwa kastil Crimson telah disiapkan kali ini. Dua ahli berjubah yang mengikuti di belakang Crimson Fox tidak pernah muncul dalam penyelidikan kami terhadap Crimson Castle sebelumnya. Sangat mungkin bahwa mereka adalah kartu truf Crimson Castle kali ini. Petik 2. Meskipun kedua ahli itu menyembunyikan level dan peralatan mereka, niat membunuh yang mereka pancarkan bukanlah masalah tertawa. Mereka pasti mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan niat membunuh seperti itu. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa kedua ahli itu sudah secara aktif menahan niat membunuh mereka. Hanya, saat niat membunuh yang mereka kembangkan berlari sedalam-dalamnya, mereka tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Dia tidak ragu bahwa kedua ahli itu sangat kuat. Kalau tidak, Crimson Fox tidak akan dengan sukarela menyetujui taruhan berisiko seperti itu. Betul, pemimpin persekutuan, tekanan yang aku rasakan dari mereka jauh lebih kuat daripada apa yang diberikan oleh ahli tingkat atas korpsesol. Ada kemungkinan besar bahwa kedua pemain tersebut adalah para ahli Realem Refinement. Kalau tidak, aku tidak akan merasakan tekanan kuat dari mereka, kata Zhao Yueru, mengangguk setuju dengan kata-kata Gental Snow. Jauh dari hanya para ahli Realem Refinement, kedua orang itu telah mencapai alam air mengalir. Mereka mampu membuat respons terbaik dengan mengamati lawan mereka, kata Xi Feng, menggelengkan kepalanya. Ketika dia berjalan menuju kelompok Crimson Castle, dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya kedua pemain berjubah itu. Atau dengan kata lain, kehadiran mereka tepat di wajahnya. Karena itu, ia sengaja melepaskan aura untuk menguji reaksi kedua pemain berjubah itu. Dan memang, seperti yang dia duga, keduanya pasti ahli. Begitu dia mengarahkan niat membunuh ke arah kelompok Crimson Castle, hanya dua pemain ini yang bersiap untuk membalas langsung. Jelas bahwa mereka telah memahami dan bereaksi terhadap tindakan halus yang dia lakukan. Sedangkan untuk Crimson Fox dan yang lainnya, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Pemimpin persekutuan, kalau begitu, mengapa kamu setuju dengan taruhannya? Snow Lembut tidak bisa tidak menjadi cemas. Menghadapi dua pakar Realem Air mengalir bukanlah lelucon. Dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki level dan atribut yang sama, salah satu dari pakar Realem Air mengalir ini dapat dengan mudah memusnahkan kelima anggota yang dikirim oleh Zero Wing. Dengan dua pemain ini bermain di lapangan, Crimson Castle memiliki peluang untuk bertarung memperebutkan posisi tiga besar. Jika persekutuan kelas satu yang mengambil bagian dalam kompetisi ini tidak mengirimkan ahli yang kuat, bahkan mungkin untuk Crimson Castle untuk memenangkan kejuaraan. Adapun pavilion Naga Phoenix, persekutuan tingkat super seperti itu sendiri tidak akan menganggap serius kompetisi peringkat seperti itu. Paling-paling itu hanya akan menerjunkan beberapa pendatang baru yang dibina untuk membiarkan mereka mendapatkan beberapa pengalaman. Tidak akan semenarik itu, Xi Feng balas, tertawa. Belum lagi, jika bahkan Crimson Castle memiliki beberapa kartu truf, apakah menurutmu Zero Wing tidak? Bab 1413 Kartu Teram Xi Feng Kartu Teram, Snow Lembut menatap Xi Feng dengan bingung. Zero Wing telah memutuskan lima anggota yang akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, berganti perwakilan pada menit terakhir tidak mungkin. Dia juga memberi mereka senjata dan peralatan terbaik yang tersedia untuknya. Saat ini, bahkan peralatan yang paling inferior yang digunakan kelima pemain ini adalah level 45 Dark Gold Equipment. Zhao Yueru bahkan dilengkapi dengan Tier 1 Set Equipment untuk Elementalis, di samping sepotong Epic Growth Type Equipment. Senjata yang digunakan Zhao Yueru bahkan adalah Staff Epic. Dalam hal peralatan, Zhao Yueru pasti bisa peringkat dekat bagian atas di antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat ini. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk meningkatkan lebih lanjut senjata dan peralatan perwakilan Zero Wing. Adapun teknik mereka, itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Ini bukan tempat untuk membicarakan mereka. Mari kita pergi ke kamar yang ditentukan oleh guild kita, kata Xi Feng sambil mengirim pandangan sekilas ke sekeliling mereka. Saat ini, anggota dari berbagai guild besar fokus pada mereka. Jelas bahwa persekutuan ini mulai tumbuh hati-hati terhadap Zero Wing dalam kompetisi ini. Snow Lembut mengangguk setuju dengan kata-kata Xi Feng. Xi Feng saat ini terlalu mencolok. Dia juga tidak menyembunyikan auranya. Meskipun tidak mungkin untuk melihat tingkat dan kualitas senjatanya dan peralatannya, dilihat dari peningkatan kepadatan mana di sekitar Xi Feng. Seorang ahli dapat dengan mudah mengatakan bahwa Xi Feng sangat kuat. Setelah Xi Feng dan yang lainnya memasuki arena bawah tanah, anggota dari berbagai perserikatan besar yang ditempatkan di luar arena untuk mengawasi agar lawan yang penting segera melaporkan kembali ke atasan mereka. Sementara itu, lebih dari selusin orang saat ini duduk di dalam salah satu kamar VIP mewah underground arena. Bahkan pemain dengan level terendah di antara orang-orang ini adalah level 45, sementara yang tertinggi bahkan mencapai level 46. Peralatan Dark Gold yang mereka kenakan juga memiliki gaya, ini jelas peralatan yang ditetapkan. Pada tahap permainan ini, bahkan guild kelas 1 kesulitan mengumpulkan satu set level 45 Dark Gold Set Equipment, namun sebenarnya ada enam set di sini. Duduk di depan kelompok pemain ini adalah seorang pria dan wanita. Kedua orang ini tidak lain adalah Nine Dragons Emperor dan Phoenix Reign. Meskipun keduanya adalah perwakilan dari Dragon Phoenix Pavilion, mereka duduk di sisi yang berbeda dari ruangan. Masing-masing dari mereka memimpin sekelompok pendatang baru yang mereka kembangkan sendiri. Para pendatang baru dari masing-masing pihak juga menghadapi rekan-rekan mereka seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak terlihat seperti anggota dari guild yang sama. Bagi berbagai guild besar, kompetisi peringkat yang diselenggarakan oleh Secret Pavilion adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk meningkatkan ketenaran mereka. Namun, bagi berbagai negara adik kuasa, kompetisi ini hanyalah hiburan. Bagaimanapun, bahkan tanpa melakukan publisitas apapun, semua orang sudah akrab dengan persekutuan mereka. Karenanya, selama setiap kompetisi peringkat, berbagai negara adidaya di domain dewa akan menurunkan pendatang baru yang diasuh secara internal alih-alih sebagai andalan mereka. Salah satu alasan untuk melakukan itu adalah untuk memungkinkan pendatang baru untuk mendapatkan pengalaman pertempuran. Alasan kedua adalah untuk memberitahu publik seberapa kuat para pendatang baru yang mereka pelihara. Menarik, nyala hitam Zero Wing telah datang juga. Bibir Sembilan Naga Kaisar sedikit melengkung ketika dia membaca laporan yang baru saja masuk. Dia benar-benar menyetujui taruhan Crimson Castle? Sepertinya dia cukup percaya diri dengan anggota guildnya sendiri. Petik 2 Pavilion Master, haruskah kita menyediakan beberapa item epik lagi untuk Crimson Castle? Bisik Martial Dragon. Tidak dibutuhkan. Bantuan dan barang yang kami berikan di Crimson Castle sudah cukup untuk mengalahkan Zero Wing, kata Nine Dragons Emperor, menggelengkan kepalanya. Mencibir, dia melanjutkan. Namun, katakan yang lain untuk pergi keluar melawan anggota Zero Wing. Pastikan untuk memukul mereka. Biarkan para pemain Kekaisaran Naga Hitam tahu apa jenis guild Zero Wing itu. Petik 2 Dia membenci Zero Wing sampai ke tulang. Jika bukan karena kemitraan Phoenix Rain yang diketahui oleh semua orang di pavilion Naga Phoenix, yang menjegahnya memobilisasi pasukan pavilion secara terbuka terhadap Zero Wing untuk kedua kalinya. Ia akan lama sekali telah terinjak-injak brand guild Zero Wing. Dia tidak akan membiarkan guild cabang bertahan sampai sekarang. Namun, selama Crimson Castle memenangkan taruhannya dan mengamankan kota kabut tersembunyi, hari-hari cabang Zero Wing akan dihitung. Hidden Fog Town tidak hanya memiliki vena mitril kecil tetapi juga terletak di Sky Fog Valley. Peta yang kaya sumber daya serta peta level 50 hingga level 70 yang paling penting di wilayah Lake Heart City. Selama Crimson Castle memperoleh Hidden Fog Town, itu akan memiliki kendali mutlak atas Sky Fog Valley. Selain itu, beberapa guild Crimson Castle kelas 2 bersekutu dengan bisa dengan mudah berkumpul di kota guild. Kemudian, selama anggota Zero Wing berani menjejakan kaki ke Sky Fog Valley, mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Selain itu, tanpa sumber daya Sky Fog Valley, pengembangan Zero Wing di Lake Heart City pasti akan melambat. Cepat atau lambat, Crimson Castle akan melampaui Zero Wing dan mengejarnya keluar dari Lake Heart City. Sementara itu, bahkan jika Ecelon atas pavilion Naga Phoenix mencari tahu tentang masalah ini, mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, Kaisar Sembilan Naga tidak secara pribadi mengambil tindakan. Dipahami, Martial Dragon mengangguk, dia kemudian melanjutkan untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Di dalam salah satu kamar yang disiapkan pavilion rahasia untuk berbagai guild yang diundang. Ketua pemimpin, kompetisi akan segera dimulai. Apa yang ingin kamu perlihatkan kepada kami? Zhao Yueru bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada titik ini, sudah mustahil bagi mereka untuk lebih meningkatkan kekuatan tempur mereka, kecuali mereka mengambil peralatan Aquaros dan pakar puncak persekutuan lainnya. Namun, itu jelas tidak mungkin. Selain itu, Zhao Yueru tidak bisa memikirkan hal lain yang mungkin bisa meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu sesingkat itu. Pertama, makan ini, kata Shifeng sambil mengeluarkan satu buah sinar bulan demi satu dari tasnya. Buah cahaya bulan adalah harta yang dia panen dari Dark Canyon. Ketika dikonsumsi, itu akan secara permanen meningkatkan fisik pengguna sebesar 2%. Seorang pemain dapat mengkonsumsi maksimum lima buah cahaya bulan, secara permanen meningkatkan fisik mereka sebesar 10%. Dia hanya memperoleh sedikit lebih dari 100 buah moonlight dari Dark Canyon. Setelah membagikan sebagian ke Aquaros dan yang lain yang telah mencapai level 50, ia hanya memiliki 83 yang tersisa. Pemimpin persekutuan, bagaimana kamu bisa mengatasi hal-hal ini? Shok memenuhi mata Snow lembut ketika dia membaca teks pengantar buah bulan. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang buah yang mampu meningkatkan fisik pemain secara permanen, apalagi yang terlihat. Buah seperti itu bisa dengan mudah dijual seharga ribuan emas. Namun demikian, Shifeng mengeluarkan 30 moonlight fruits, termasuk sebagian untuknya. Aku mendapatkannya dari tanah rahasia yang dibawa oleh promosi questku. Pastikan untuk tidak memberi tahu siapapun tentang mereka. Shifeng tidak menyembunyikan asal buah bulan, karena semua orang yang hadir adalah Aju dan Gentel Snow yang terpercaya. Apalagi, dia juga akrab dengan kepribadian mereka. Di masa lalu, para ahli Ouroboros tingkat atas ini semuanya sangat terkenal di kerajaan Star Moon. Selain Zhao Yueru, yang lain yang ikut serta dalam kompetisi peringkat kali ini adalah Fearsnake, Windmill, Wild Bond, dan Negative Life. Fearsnake adalah level 45 berserker sementara Windmill adalah level 45 summoner, keduanya mantan anggota Ouroboros 12 Apostles. Adapun Wild Bond, ia adalah warrior perisai level 45 dan sebelumnya adalah perisai prajurit peringkat ketiga Ouroboros. Terakhir, kehidupan negatif adalah ranger tingkat 46. Dalam hal bakat, dia lebih rendah dari Soaring Snake, pemimpin 12 Rasul. Hanya saja, karena dia telah memasuki dunia game virtual jauh lebih lambat dari Soaring Snake, standar tempurnya lebih rendah daripada Soaring Snake. Namun, setelah menerima berbagai sumber daya dari Zero Wing, standar tempurnya telah meningkat pesat. Saat ini, dia sudah hampir menyaini minor wind dalam hal standar tempur. Orang-orang ini telah tinggal di sisi gentle snow selama ini, jadi si Feng tidak takut kabar buah bulan akan bocor. Buah-buah cahaya bulan ini luar biasa. Aku sudah bisa merasakan kekuatan tempur aku meningkat setidaknya 10%, seru Zhao Yueru terkejut setelah mengkonsumsi 5 buah cahaya bulan dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya. Adapun orang lain, karena standar mereka yang kurang. Kekuatan tempur mereka hanya meningkat sekitar 5%. Baiklah, jangan terlalu bersemangat. Hanya peningkatan 10% pada fisik kamu tidak akan cukup untuk menebus kesenjangan dalam teknik. Selanjutnya, pakailah ini, kata si Feng ketika dia mulai mengeluarkan item epic dari tasnya satu demi satu, menempatkan total enam di atas meja. Sebagian dari item epic ini dijarah dari Heaven's Burial, sedangkan sisanya berasal dari Boss Drops dan Quest. Pemimpin persekutuan, apakah kamu merampok perbendaharaan kerajaan? Mata Zhao Yueru melebar ketika dia melihat barang-barang epic di atas meja. Yang lain juga terpana dengan pemandangan ini. Sementara mereka semua tahu bahwa fondasi Zero Wing adalah luar biasa, mereka tidak pernah berpikir bahwa persekutuan masih bisa mengeluarkan begitu banyak item epic untuk mereka gunakan. Benar, Yueru, berapa banyak kecerdasan dan kekuatan yang kamu miliki saat ini? Tanya si Feng. Kecerdasanku ada di 1370. Adapun kekuatan aku, ini di 400, Zhao Yueru menyatakan dengan bangga. Atribut ini sangat tinggi untuk elementalis tingkatannya. Itu seharusnya hampir tidak cukup, si Feng bergumam setelah beberapa perhitungan mental. Dia kemudian mulai mengeluarkan batu permata atribut dan buku keterampilan untuk keterampilan pasif tingkat satu yang meningkatkan atribut kekuatan pengguna. Pertama, lengkapi batu permata tier 3 ini. Setelah kamu selesai, kenakan persona Devoring Sihir dan Eye of Arnos. Petik 2. Zhao Yueru menjadi terdiam ketika dia mendengar komentar si Feng bahwa atributnya hampir tidak cukup. Namun, dia masih patuh melengkapi batu permata atribut dan dua potong peralatan epic dan mempelajari tingkat satu keterampilan. Bagaimana kecerdasan dan kekuatanmu sekarang? Tanya si Feng. Kecerdasan aku ada di 1590, dan kekuatan aku ada di 614. Jawab Zhao Yueru, merasa sangat gembira. Baik, kemudian sisihkan sementara staff kamu itu dan gunakan yang ini untuk kompetisi, kata si Feng sambil menyerahkan Frostflame Surat kepada Zhao Yueru. Bab 1414 kompetisi dimulai. Ini adalah saat Zhao Yueru menatap tongkat dengan cahaya merah dan putih, kecantikannya memikatnya. Sebagai senjata legendaris yang terfragmentasi, Frostflame Surat memancarkan kekuatan yang kuat pada saat itu muncul, membuat pemain biasa merasa sangat tidak nyaman. Mana di sekitarnya secara tidak sengaja mengalir ke arah Frostflame Surat, dan itu langsung menjadi titik fokus ruangan. Pada saat ini, Zhao Yueru bukan satu-satunya yang memperhatikan betapa uniknya Frostflame Surat. Bahkan Snow Lembut dan yang lainnya telah memperhatikan fitur senjata yang luar biasa. Mungkinkah itu, Snow Lembut memiliki deja vu ketika dia melihat Frostflame Surat? Sebuah kemungkinan muncul di benaknya, tetapi dia dengan cepat membuang pikiran itu, menolak untuk percaya itu layak. Ketika Zhao Yueru menerima Frostflame Surat dan memeriksa panel atributnya, dia tertegun. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah senjata legendaris yang terfragmentasi, Zhao Yueru tidak bisa mempercayai matanya. Untuk mendapatkan item epik tunggal, persekutuan besar harus menginvestasikan sumber daya dan tenaga yang tak terhitung jumlahnya. Pada tahap permainan ini, persekutuan kelas 1 akan beruntung memiliki 7 atau 8 item epik. Bahkan berbagai negara adik kuasa memiliki item epik sangat sedikit. Namun, bahkan sekarang, tidak ada yang pernah mendengar ada negara adidaya yang mendapatkan item legendari yang terfragmentasi. Guild kelas 1 dan lebih rendah hanya bisa berfantasi menggunakan item seperti itu. Namun, Si Feng baru saja menyerahkannya staff legendaris terfragmentasi. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Si Feng memiliki beberapa pendukung tersembunyi. Kamu harus merahasiakan staff ini. Kamu harus menyadari konsekuensinya jika orang lain menemukan masalah ini. Si Feng membisikkan peringatan. Meskipun dia telah mengungkapkan Frostflame Surat, bukan sembarang pemain yang bisa memeriksanya. Hanya pengguna yang bisa memeriksa panel atributnya. Karena itu, selain dari Zhao Yueru dan dirinya sendiri, tidak ada yang tahu bahwa Frostflame Surat adalah senjata legendaris yang terfragmentasi. Namun, karena Gentlesnow memiliki item legendarisnya sendiri, kemungkinan bisa menebak identitas staff. Pemain lain, paling tidak, akan menganggap itu adalah senjata epik tingkat atas. Bagaimanapun, item legendaris yang terfragmentasi benar-benar terlalu langka. Bahkan setelah 10 tahun di God's Domain, Shadow tidak pernah mendapatkan item legenda-legendaris tunggal. Mem, Zhao Yueru menganggup dengan serius. Dia tidak pernah berharap Si Feng membiarkannya menggunakan senjata yang begitu berharga. Dia tidak akan membuka rahasia persekutuan. Baiklah, sebelum kamu memasuki bidang kompetisi, gunakan perangkat serba ini. Seberapa jauh kamu melangkah dalam kompetisi akan tergantung pada kamu. Si Feng kemudian mengeluarkan 10 perangkat serba dan menyerahkannya kepada 5 perwakilan Zero Wing. Setiap perangkat serba berlangsung selama 4 jam, 1 jam lebih lama dari durasi perangkat Titan. Dua perangkat serba harus lebih dari cukup untuk bertahan hingga akhir kompetisi peringkat. Meskipun pemain tidak diizinkan untuk menggunakan Magic Scrolls dan item seperti bersekramuan dan Frost Grenades di kompetisi peringkat Secret Pavilion, mereka dapat menggunakan hal lain. Arena skala besar arena bawah tanah di Kekaisaran Naga Hitam dapat menampung 100 ribu orang. Saat ini, pemain mengisi ruang. Tempat itu bahkan lebih semarak daripada kompetisi di gelap arena karena pembatasan peringkat kompetisi yang lebih rendah. Kali ini, Pavilion Rahasia telah mengundang semua guild kelas 2 lokal dan di atasnya. Para pemain lokal terkenal dan tim Petualang telah menerima undangan juga. Tidak sulit untuk mengisi tempat terbesar arena bawah tanah. Begitu banyak pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Aku tahu, yang terakhir hanya menyertakan para pemain dari Kekaisaran Naga Hitam. Tetapi aku pernah mendengar bahwa beberapa negara adidaya telah mengirim pendatang baru mereka untuk mendapatkan pengalaman dalam kompetisi ini. Selain itu, para ahli terkenal dari kerajaan tetangga telah bergabung untuk bersenang-senang. The Secret Pavilion telah menggandakan jumlah slot resmi dalam kompetisi. Sekarang, total 6.400 orang dapat ambil bagian. Banyak dari 100 pemain top dari kompetisi sebelumnya kemungkinan akan kehilangan tempat mereka. Petik 2 Hahaha, komandan dan wakil komandan tim Petualang 100 bis kami akan berada di peringkat 200 teratas. Kami akan dapat peringkat di antara 30 tim Petualang teratas di Kekaisaran Naga Hitam. Petik 2 200 teratas, komandan kamu hanya berada di peringkat ke-40 selama kompetisi terakhir. Dia akan beruntung bisa masuk ke top 500 kali ini. Aku mendengar bahwa bahkan tim Petualang FFF hanya bertujuan untuk membuat 2 orang masuk 100 besar. Lagi pula, para pendatang baru dari berbagai negara adidaya itu menakutkan. Selain itu, beberapa ratus tim Petualang terkenal dan terkenal dari kerajaan tetangga juga telah mengirim para pesertanya. Petik 2 Betul, jangan lupa, kompetisi ini bukan hanya kontes antara tim Petualang. Berbagai guild besar Kekaisaran Naga Hitam juga berpartisipasi. Fondasi guild itu jauh lebih kuat daripada tim Petualang. Seorang ahli tingkat atas dari guild kelas 2 dapat dengan mudah menginjak-injak seorang ahli dari tim Petualang terkenal. Hanya perwakilan dari tim Petualang top yang memiliki peluang untuk mendapatkan posisi teratas dalam kompetisi ini. Petik 2 Kerumunan penonton berdiri terlibat dalam diskusi panas tentang kompetisi. Umumnya, mereka hanya menonton kompetisi skala besar sebulan sekali. Itu adalah kompetisi standar tertinggi yang dapat diakses pemain biasa. Sebagian besar pemain biasa iri pada mereka yang menyaksikan pertandingan secara langsung. Namun, para pemain ini bahkan lebih iri dengan para pemain di 30 kamar VIP. Dari kamar-kamar ini, para pemain dapat melihat 10 panggung seolah-olah mereka berdiri di sebelah mereka. Perbedaan antara pengalaman duduk di ruang VIP versus duduk di tribun penonton seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sayangnya, ada sejumlah kamar VIP yang tersedia. Setelah memprioritaskan kekuatan super, pavilion rahasia menyerahkan kamar-kamar ini kepada persekutuan kelas 1 dan 2 sebelum membagi sisanya di antara 5 tim Petualang teratas di Kekaisaran Naga Hitam. Semua orang hanya bisa memandang kamar-kamar ini dengan iri. Sementara para pemain mengobrol, Yuan Tiexin, tuan rumah kompetisi peringkat ini, muncul di panggung utama. Segera, sorakan meletus di seluruh tempat. Hadirin sekalian, aku menyambut kamu untuk menyaksikan kompetisi peringkat bulanan Kekaisaran Naga Hitam. Karena ada lebih banyak peserta kali ini, kami sedikit memodifikasi slot dan peraturan kompetisi. Pertama, ada 6.400 peserta resmi bulan ini. Peserta ini akan dikategorikan ke dalam 10 tahap. Setiap peserta akan bertarung dalam 30 pertandingan. Sistem akan secara acak menentukan pesaing pertandingan ini. Setiap kemenangan akan memberikan 1 poin. Pada akhirnya, 100 peserta teratas dari setiap tahap akan beralih ke fase utama kompetisi. Selama fase utama, tim Guil dan Petualang yang peringkat dalam 3 teratas kategori masing-masing dalam hal kekuatan rata-rata akan menerima undangan ke pelelangan internal Secret Pavilion. Aku tidak akan terus membuang waktu semua orang, jadi biarkan kompetisi dimulai. Petik 2 Saat Yuan Tiexin mengumumkan dimulainya kompetisi, penonton bersorak sekali lagi. Pada saat yang sama, berbagai peserta merasakan tekanan berat membebani mereka. Mereka tidak menyadari bahwa fase pertama saja akan menghilangkan 5.400 pemain. Setiap 1 dari 6.400 peserta adalah seorang ahli, namun begitu banyak orang akan tersingkir begitu cepat. Kompetisi ini akan jauh lebih kejam daripada peristiwa sebelumnya, yang hanya mencakup 3.200 pemain. Setelah Yuan Tiexin selesai berbicara, sistem mulai mendistribusikan 6.400 peserta secara acak ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok memiliki 640 peserta. Namun, hanya 100 pemain yang akan melanjutkan ke fase final. Peringkat berbagai guild dan tim Petualang akan ditentukan berdasarkan hasil rata-rata mereka selama fase akhir ini. Hahaha, Zero Wing cukup beruntung, kelima perwakilannya telah dipilih untuk 2 kelompok kematian kompetisi. Peringkat di antara 50 besar tidak akan menjadi masalah, belum lagi peringkat di antara 10 guild teratas di Kekaisaran Naga Hitam. Crimson Fox tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat sistem menghasilkan daftar, mencibir saat dia melirik VIP kamar di atasnya. Bab 1415 siapa yang memiliki nasib buruk? Layar di atas 10 tahap menampilkan angka peserta dalam setiap kelompok. Tentu saja, berbagai kekuatan utama sudah menyelidiki para peserta yang patut dicatat. Saat sistem selesai membentuk masing-masing kelompok, mereka menemukan tahapan peserta yang patut dicatat. Para peserta untuk kelompok ketiga dan kelima luar biasa. Falling Flowers No. 29, Swordsman peringkat ke-10 di Purple Torrents Empire. Sampah. Torney Language. Salah satu pakar yang berada dalam peringkat 100 teratas dalam kompetisi sebelumnya adalah No. 1514. Petik 2. Para penonton berbicara di antara mereka sendiri ketika mereka melihat daftar nama di layar. Kelompok 3 dan 5 mendapat perhatian terbesar. Dua kelompok ini berisi sepertiga dari pemain yang telah diprediksi masuk dalam peringkat 100 besar kali ini. Pertempuran di kedua kelompok ini akan sangat intens. Ketika Gentel Snow melihat daftar dari kamar VIP-nya, ekspresinya menjadi gelap. Di antara lima perwakilan Zero Wing, dua telah ditugaskan ke grup 3, dan tiga di grup 5. Itu tidak akan menjadi masalah jika kelompok-kelompok ini memiliki sedikit lebih banyak ahli daripada yang lain, tetapi jelas bukan itu masalahnya. Di antara para pendatang baru negara adikkuasa, 13 berada di grup 3, dan 19 telah ditugaskan grup 5. Dua kelompok ini saja mencakup lebih dari separuh nobis dari berbagai negara adidaya. Selain itu, masing-masing dari dua kelompok ini memiliki lebih dari selusin perwakilan dari persekutuan kelas 1. Mereka juga terdiri dari banyak pemain dari berbagai tim petualang top. Secara keseluruhan, orang-orang ini telah mengambil sekitar 90 slot di antara kedua kelompok. Ada juga berbagai ahli independen dari Kekaisaran Naga Hitam dan Kerajaan Tetangga. Siapa yang tahu kalau kuda hitam bersembunyi di antara para ahli independen ini? Kelompok 3 dan 5 adalah kelompok kematian. Selain dari Zao Yueru, perwakilan Zero Wing akan mengalami kesulitan kualifikasi untuk fase final kompetisi. Jika mereka bertemu dengan salah satu peserta unggulan atau salah satu pendatang baru dari negara adidaya, mereka harus bertahan dalam pertempuran yang sulit. Poin akan diberikan kepada perwakilan guild yang berhasil masuk ke tahap akhir. Poin-poin ini akan digunakan untuk menghitung peringkat setiap guild. Selain dari negara adik kuasa, yang tidak akan dimasukkan dalam peringkat persekutuan, masing-masing persekutuan memiliki lima wakil. Tentu saja, semakin banyak perwakilan yang memenuhi syarat yang dimiliki persekutuan, semakin besar keuntungannya. Kecuali jika tiga atau lebih perwakilan Zero Wing berhasil sampai ke tahap akhir, itu akan menguntungkan bagi Crimson Castle. Selanjutnya, Crimson Castle memiliki dua ahli realem air mengalir. Kedua ahli itu hampir dijamin mendapat peringkat cukup tinggi selama fase akhir. Bersantai. Tidak ada dari mereka yang memiliki masalah untuk lolos ke fase berikutnya, Sifeng meyakinkan, tertawa ketika dia melihat tampilan khawatir Gentel Snow. Sementara ada banyak ahli di grup tiga dan lima, Zhao Yueru dan yang lainnya tidak lemah. Senjata dan peralatan mereka berada di peringkat terbaik di kompetisi ini. Selain itu, mereka telah melengkapi perangkat serba. Mereka tidak punya alasan untuk takut pada sesuatu yang kurang dari seorang ahli realem refinement. Keyakinan Sifeng membuat Gentel Snow terdiam. Jika ini adalah kompetisi biasa, dia tidak akan keberatan kalah. Sebenarnya, ini adalah kesempatan baik bagi Zhao Yueru dan yang lainnya untuk mendapatkan pengalaman tempur. Namun, pengembangan brand guild Zero Wing sedang dipertaruhkan. Jika mereka berhasil, itu akan memajukan kemajuan cabang guild di Kekaisaran Naga Hitam, memungkinkannya untuk bersaing dengan lima guild tingkat pertama di Kekaisaran. Namun, jika mereka gagal, konsekuensinya akan memaksanya ke posisi yang canggung. Lagipula, dia adalah manajer brand guild. Dia tidak ingin melihatnya gagal. Saat Sifeng berbicara, kompetisi dimulai. Setelah itu, sistem secara acak memilih peserta untuk pertarungan pertama. Dalam sekejap mata, daftar pertandingan muncul di layar di atas panggung masing-masing. Para peserta ini hanya perlu memasuki tahap masing-masing untuk memulai pertandingan. Grup 1. No. 4187 vs No. 712. Grup 2. No. 1714 vs No. 6024. Grup 3. Nomor 584 vs No. 5513. Pertandingan terjadi secara bersamaan pada 10 tahap. Sementara penonton bisa menonton semua 10 panggung secara bersamaan, layar besar di luar underground arena hanya akan mengalirkan pertandingan yang paling penting. Prejurit perisai dengan perisai merah itu begitu menakjubkan. Dia benar-benar membunuh level 43 berserker itu setelah kehilangan kurang dari sepersepuluh HP-nya. Petik 2. Dia cukup kuat. Dia memblokir atau menghindari setiap serangan berserker. Pertahanan Silt Warrior sangat sempurna. Menurut tebakanku, dia seharusnya masuk dalam 100 prajurit pelindung teratas. Petik 2. Para pemain yang berkerumun di bar terbuka di luar underground arena dengan panas mendiskusikan para pemain saat mereka menyaksikan pertandingan yang disiarkan langsung. Sebagian besar pertandingan berakhir dengan cepat. Umumnya, setiap pertandingan berlangsung kurang dari 1 menit. Bahkan dalam kebuntuan, pertandingan akan berakhir setelah waktu tertentu karena ini adalah fase awal kompetisi. Pemenang pertandingan ini akan ditentukan oleh berapa banyak HP yang tersisa yang dimiliki setiap peserta. Ketika pertandingan demi pertandingan berakhir, Fearsnake, yang berada di grup 3, dipanggil ke panggung. Lawan pertamanya adalah Guardian Knight level 45. Berserker itu, Fearsnake benar-benar sial. Dia harus menghadapi Flaming Aram, Guardian Knight peringkat ke-37 di Kekaisaran, dalam pertandingan pertamanya. Petik 2. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena nasib buruknya. Setelah peringkat ke-37 di peringkat kelas selama kompetisi sebelumnya, Dragons Abyss, salah satu dari lima tim petualang top di Kekaisaran, segera merekrut Flaming Aram. Dengan pengasuhan persekutuan, Flaming Aram pasti telah meningkat cukup banyak. Dia seharusnya tidak memiliki masalah peringkat di antara 30 teratas di peringkat kelasnya. Petik 2. Ketika Flaming Aram muncul di panggung grup 3, banyak di antara penonton mengalihkan perhatian mereka ke panggungnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli yang mampu peringkat ke-37 di antara Guardian Knight ke Kekaisaran Black Dragon. Dalam persekutuan kelas 1, ia bisa menjadi salah satu MTS inti persekutuan. Apalagi ketika membandingkan kelas, Guardian Knight memiliki keunggulan dibandingkan berserkers. Hasil pertandingan sudah jelas. Hahaha, Zero Wing benar-benar akan kehilangan pertandingan pertamanya. Crimson Fox tertawa ketika dia melirik Fearsnack. Selama fase awal, setiap peserta harus bertarung 30 pertandingan. Di antara 640 peserta dalam setiap kelompok, hanya 100 teratas yang memenuhi syarat untuk tahap akhir. Berdasarkan kompetisi peringkat sebelumnya dan intensitas kompetisi ini, kemungkinan pemain untuk lolos ke fase final cukup rendah, bahkan jika menang 26 dari 30 pertarungan mereka. Hanya mereka yang memenangkan 27 pertandingan yang dijamin lolos. Jika Fearsnack kehilangan pertandingan pertamanya, ia harus memenangkan 27 dari 29 pertandingan yang tersisa. Prestasi seperti itu akan sangat sulit. Crimson Fox juga cukup akrab dengan kekuatan Fearsnack karena dia adalah salah satu ahli tingkat atas di brand-brand Zero Wing. Crimson Castle telah menyelidiki berserker secara menyeluruh. Berdasarkan laporan, Fearsnack hanya akan menempati peringkat di antara 70 berserkers teratas di kekaisaran. Biasanya, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk lolos ke fase terakhir. Sayangnya, terlalu banyak pakar yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Fearsnack juga ditugaskan di salah satu dari dua kelompok kematian. Sekarang, dia harus menghadapi Flaming Arm di pertandingan pertamanya. Akibatnya, peluangnya untuk lolos ke fase akhir telah menurun. Di panggung grup 3, Fearsnack dan Flaming Arm saling menatap. Kamu pasti beruntung bisa bertemu denganku di pertandingan pertamamu. Baik, apakah kamu akan meninggalkan panggung dengan sukarela? Atau kamu ingin aku mengusirmu? Flaming Arm mencibir pada ular sengit yang tampak galak. Setiap ahli biasa biasanya kehilangan pertandingan melawannya untuk menyimpan kekuatan mereka untuk pertandingan berikut. Jika mereka melawannya dan mengungkapkan kartu truf mereka, hanya untuk menderita kekalahan pada akhirnya, mereka akan membayarnya dalam pertandingan berikut. Keberuntungan kami belum ditentukan, kata Fearsnack, tertawa. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tetapi, tatapan Flaming Arm menajam ketika dia mendengar bel menandakan dimulainya pertandingan. Tanpa ragu, dia mengaktifkan skill bersetnya, tumbuh secara signifikan lebih besar. Mengangkat perisainya, dia menyerang Fearsnack.